oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat datang di channel netspedia di tutorial online disini saya akan memberikan cara pakai auto posting facebook marketplace ya untuk barang umum disini teman teman nanti saya akan bahas untuk mulai cara pakainya dia seperti ini cara pakainya bagaimana kemudian nanti kita akan juga cara isi database nya nah kemudian detail banget cara isi database database nya seperti apa kemudian nanti pasang script nya dan install ue vision nya jadi teman teman harus simak video ini sampai selesai supaya nanti bisa menjalankan script ini oke untuk lebih lanjut silahkan simak video ini jangan lupa klik like subscribe dan komen oke ini cara untuk install ue vision nya ya teman teman tinggal masuk aja di google disini seperti ini kalian cari ue vision seperti ini nah disini ada chrome ya ue vision ini kalian klik aja nah disini kita memakai chrome ya disini kita memakai chrome ya jadi teman teman cari aja yang ini yang ue vision rpa for chrome oke klik aja install nah oke disini akan masuk di webstore nya kalian tambahkan saja ke chrome oke tambahkan ekstensi oke nah disini sudah terinstall ya nah cara mencarinya disini klik disini ya kemudian kalian klik tanda pin ini supaya dia ada di sebelah sini nah kemudian untuk langkah kedua kembali kesini lagi untuk x modul nya nah apabila teman teman x modul nya belum terinstall oke nah klik x modul ketika sudah di install tidak perlu ya oke seperti ini untuk windows oke disini kita download dulu x modul nya oke ini kita skip dulu ya oke sudah terinstall oke kita akan langsung buka saja ya install nah untuk x modul disini teman teman harus di close semua ya kita untuk chrome ue vision nya kalian close semua nah seperti ini close nah tidak ada chrome yang terbuka atau ue vision yang terbuka seperti ini harus di close semua yang ada disini kemudian tinggal kalian klik dua kali run install ya nah disini tinggal accept next install oke seperti ini oke sudah terinstall untuk x modul nya nah kemudian kita setting lagi untuk ue vision nya daerah disini ya yang ini klik kanan kemudian kalian cari ini kelola ekstensi atau dalam bahasa inggrisnya manage extension ya klik saja nah disini teman teman untuk mode developer nya ini kalian centang kemudian izinkan mode samaran centang juga disini kalian centang ini juga kalian centang nah seperti ini oke nah kemudian setting ke tiga kemudian tinggal kalian klik ya nah disini kalian klik yang ini setting ya nah nah kemudian kalian cek dulu disini untuk delay nya ini kalian ganti fast kemudian ini peak load ini kalian ganti 0 ini ganti 0 gak apa-apa atau kalian ini 6-0 time peak load ini adalah untuk loading browser nya ini time output ini adalah untuk time out tunggu apabila makronya gak ketemu ya ini sama yang lainnya seperti ini nah kemudian x modul ketika sudah terinstall disini tinggal kalian test it nah berarti disini ada status update install oke seperti ini nah oke kemudian setting terakhir kalian ganti local storage ini in browser kalian ganti di on hand drive nah ini berhubung disini saya sudah ada jadi langsung ada script nya oke seperti ini oke ini cara untuk memasukkan atau memasukkan script dan data source ya oke perhatikan dulu teman-teman disini adalah local file file system on hand drive ya di on hand drive nah disini adalah macros ini berada disini teman-teman tinggal ke sini ya ke desktop uefficient nah kemudian di data di macros nah disini ini adalah script kalian nah oke yang kalian download tadi yang ini json nah disini ada extension nya json ya ini adalah macros nya nah sebelum teman-teman masuk mengetahui ini json atau csv teman-teman tampilkan dulu extension nya disini ya option nah kemudian disini ada view nah teman-teman cari saja disini yang ini height extension for now file types kalian uncentang jadi kalian hilangkan centang nya seperti ini kemudian oke nah oke disini untuk script nya kalian copy saja atau cut ya pindahkan ke uefficient tadi ke folder macros disini nah seperti ini nah kemudian kalau kita ingin mengetahui sudah masuk apa belum kalian klik kanan kemudian muat ulang nah disini sudah muncul ya jadi script nya sudah muncul disini kemudian database nya dimana disini nah disini di csv ini nah disini kan belum ada lokasi database berada di dalam disini desktop uefficient juga tapi di dalam data source ya yang ini ya dan ini kan kosong nah yang ini kalian pindahkan ke dalam data source paste kalian paste disini saja nah oke kita reload lagi disini atau reload ini sama saja ya nah disini sudah ada ya database nya ini script nya oke seperti ini oke ini sekarang cara untuk isi database nya tapi sebelum teman teman mengisi database nya kalian buka dulu X nya seperti ini ya nah X nya kalian buka seperti ini nah apabila tampilannya seperti ini ini kan berantakan ini teman teman setting dulu ya setting dulu kalian close ya ini kalian close kemudian kalian setting dulu ke windows kemudian setting nah disini teman teman cari time in language nah kemudian cari language region ya nah kemudian disini di regional format teman teman ganti ke english united states oke sebentar yang united states yang ini ya teman teman nah disini kalian close lagi kalian buka lagi nah disini sudah rapi jadi ini sudah bisa jadi formatnya adalah harus united state di regional setting ya nah kemudian kalau teman teman mau ngisinya disini untuk judul ini teman teman tinggal seperti biasa sih ya kalian tinggal judul seperti biasa kemudian harganya sama ini harus angka kemudian untuk keterangannya ini terserah teman teman ya jadi kalau ada enter seperti ini ini kan ada di bawahnya kalian ketik alt enter supaya dia ke bawah seperti itu ya jadi kalau mengetik sini kemudian kalian enter itu tidak bisa kalian harus pakai alt enter disini untuk klik di bawahnya atau kalian ketik dulu di notepad seperti ini nah kalian ketik manual dulu seperti ini enter seperti biasa kalian copy paste ke dalam situ seperti itu ya nah nah kemudian kalau ingin kemudian ini ya bentar oke kita oke kemudian disini teman teman untuk mengisi keterangan sudah kategori nah disini kategori ini silahkan cari sesuai di dalam apa namanya di facebooknya ya jadi seperti ini nah ini saya contohkan disini oke ntar saya buka di facebook ya jadi teman teman saya contohkan disini teman teman tinggal menyamakan besar kecilnya huruf seperti seperti dalam facebook nah ini peralatan besar kecilnya seperti ini kemudian mebel peralatan rumah tangga jadi seperti ini ya jadi besar kecilnya huruf harus sama seperti yang di dalam ini ya untuk kondisi sama seperti yang kategori tadi ya oke ini sudah kemudian lokasi oke lokasi ini teman teman tinggal carinya seperti ini caranya nah disini ada tuh lokasi ya misalnya mau mencari spesifik misalnya saya mencari kepanjen lore seperti ini ya nah ini kalian copy nah ini kalian copy salin kemudian tinggal pastikan di dalam lokasinya sama seperti yang bawah ya oke untuk foto nah untuk foto disini teman teman tinggal masukkan sesuai detail ya jadi kita akan coba masukkan fotonya seperti ini nah disini foto teman teman dimana lokasinya oke kita akan cari fotonya dulu nah kita akan ngambil fotonya di dalam sini nah ini kan ekstensi tadi harus kalian tampilkan dulu ya nah klik kanan nah kalau windows 11 dia bisa langsung copy aspect atau kalian bisa manual nah disini ini kalian copy nah kemudian masukkan ke dalam sini nah kemudian slice lagi nama filenya misalnya 1.jpg ini harus ya harus sama persis karena dia akan menuju file yang mana kalau disini jpg ternyata teman teman menulis jpg dia akan error oke seperti itu cara mengisi fotonya oke ini cara mengisi excelnya ya seperti itu kemudian kalian save nah seperti ini kalian save di csv koma delimited nah seperti ini tinggal kalian save nah ini sudah bisa dipakai play nah untuk playnya usahakan disini teman teman close semua close semua untuk excelnya close dulu baru kalian play seperti itu ya nah ini cara pakainya seperti ini oke untuk cara pemakaiannya teman teman tinggal buka dulu chrome nya dan kemudian jangan lupa di close ya untuk excelnya di close dulu kemudian kalian buka chrome nya kemudian teman teman buka uevision nya nah disini untuk excelnya kan teman teman ingin menjalankan yang ini kalian copy dulu salin nah kalian cari yang store yang ini ada database ini kalian ganti yang nomor tiga ini disini sudah ada silahkan masukkan file nama database nah disini kalian ganti sesuai dengan database excel csv yang akan kalian jalankan oke kemudian kalian disini save nah kemudian kita play nah kita play makro nah anda ingin upload mulai dari baris ke berapa disini teman teman tinggal masukkan nah ini contoh ya jadi teman teman tadi kalau ketika play ini jangan dibuka disini nah mulai baris ke berapa disini ada kan dua ya kan disini ada dua kemudian kalian oke nah jadi teman teman ingin upload mulai dari baris ke berapa disini settingannya kemudian ingin upload sampai baris ke berapa ini misalnya sih saya mau upload sampai baris ke 11 tinggal ganti saja baris ke 11 oke nah oke kemudian biarkan chrome nya berjalan seperti ini atau kalau ingin membuka chrome yang banyak atau beberapa facebook secara barengan ini di minimize atau di perkecil gini saja tinggal teman teman buka browser yang lain seperti ini jadi gitu ya oke hai 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 Terima kasih.